Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya teknisi HP Banua Gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Baik teman-teman ini saya mendapatkan servisan Samsung J2 Prime Kata yang punya ini baru saja diganti dan dia bongkar sendiri HPnya Talk screennya ini baru Tetapi katanya untuk tombol home di bawah atau tombol kembalinya ini masih bermasalah tidak bisa berfungsi Baik ikuti terus videonya sampai selesai kita akan cari sama-sama penyebabnya ya teman-teman Saya belum bisa pastikan ini talk screennya yang rusak Sebelum kita bongkar dulu ya teman-teman Apakah sudah dipasang dengan benar atau bagaimana ya Sebelumnya ini kita rapikan dulu untuk framenya ya Supaya nanti saat pemasangan LCD menjadi lebih rapi dan rapat ya Jadi teman-teman di tempat saya juga menjual sedikit ada stock per part Kalau misalkan belum apa namanya belum ada Kalian bersedia untuk menunggu saya akan pesankan di langganan Seperti saya di manjar machine Oke kita hidupkan ya teman-teman kita akan coba dulu ya HPnya apakah memang betul-betul Terkendala pada tombol kembalinya Kita buka polanya ini agak sedikit Nah ini bisa ya Kita tunggu ini sepertinya menurut saya Handphone nya ini entah dia kebanyakan aplikasi atau bagaimana agak sedikit berat Untuk kita buka kuncinya pun lama tidak langsung kebuka ya Baik ini saya akan coba Nah ini agak lambat ya teman-teman Belum tentu ini bermasalah pada talk screennya Kita tunggu saja sebentar Sepertinya ini HPnya sudah kepenuhan atau bagaimana ini Ini sudah mulai kembali normal ya teman-teman Oke kita nah ini tombol kembali berfungsi dengan normal Ini dia Nah ini Berfungsi ya teman-teman Tapi aneh kok kata yang punya dia Pasangnya bagaimana saya juga kurang tahu Oke kalau sudah begitu ya Kita rapikan saja kembali Kita Bersihkan dulu bekas lem yang terdahulu ya Supaya nanti waktu pengalaman ya Itu Tidak terlalu tebal Ini saya akan Lakukan pengalaman ulang ya Berhati-hati ya teman-teman dalam memasang talk screen Karena talk screen atau sentuhnya Itu Kalau bukan yang original Itu sangat rentan Dan kita harus benar-benar ngetes Sebelum kita Lepaskan segelnya Karena yang sama seperti ini ya Untung saja Belum mengalami kerusakan Hanya kemungkinan Tidak presisi dengan Pemasangan saja Baik ini sudah saya pasangkan kembali ya Dan saya rapikan Langsung saja saya akan rapatkan dengan Pasangkan baut-bautnya teman-teman Karena Baut yang ada di belakang frame ini Membantu untuk kerapatannya ya Karena dia Tutup dari frame-nya ini Dibantu dengan Baut casingnya ya teman-teman Oke Sambil kita pasangkan baut Saya akan coba hidupkan dulu Agar kita Tidak terlalu lama Untuk menunggu loadingnya ya Karena HP-nya mungkin Terlalu berat Terlalu banyak aplikasi Kapasitas j2 frame Untuk sekarang ini Menurut saya Sedikit ya teman-teman Berbeda dengan Tipe-tipe terbaru Yang Ram-nya di atas Dari 1,5 GB Ini kalau j2 frame Internal telepon cuma 8 Dan Ram-nya 1,5 GB Baik Sudah kita pasangkan Ini saya karet dulu ya Karena tadi baru saja Saya Lem ulang Ini sudah berfungsi Dengan normal ya Teman-teman Berarti Kerusakan Torque screen yang baru ini Bukan karena Torque screen-nya ya Mungkin karena Pemasangannya Belum pas Betul Oke Terima kasih Sudah menonton video Saya Jangan lupa Dukung selalu Channel teknisi HP Banua Dan sampai jumpa lagi Di video-video Video saya Selanjutnya Dengan cara Kalian Subscribe Like Dan share Ya Keteman kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.